Kitab Ayub, Pasal 13 Berani menghadap Allah karena merasa tidak bersalah. Perhatikanlah, aku telah melihat dan mendengar banyak contoh dari segala sesuatu yang kalian nyatakan tadi. Aku mengerti apa yang kalian maksudkan. Apa yang kalian tahu, aku juga tahu. Aku tidak lebih bodoh daripada kalian. Betapa rindunya aku untuk dapat berbicara langsung dengan Allah yang Maha Kuasa secara pribadi dan meminta pertimbangannya. Karena kalian telah melemparkan tuduhan-tuduhan palsu ke atas diriku. Kalian sama saja dengan para tabib yang tidak berguna. Karena itu, diamlah. Dengan berbuat demikian, kalian bijaksana. Dengarkanlah aku, pertimbangkan segala alasanku dan permohonanku. Apakah kalian mau terus-menerus mengaku bahwa kalian berbicara atas nama Allah, padahal ia tidak pernah menyatakan segala hal yang kalian kemukakan itu. Apakah kalian ingin menunjukkan bahwa kalian memihak Allah dan memutarbalikkan kebenaran untuk membela dia? Coba pikir, apakah akan baik akibatnya jika Allah memeriksa kalian? Apakah kalian kira bahwa kalian dapat menipu Allah sama seperti kalian dapat menipu manusia? Jangan lakukan itu. Kalian akan ditegurnya dengan keras jika kalian secara diam-diam memandang rupa orang. Tidakkah keagungannya menggentarkan hati kalian? Nasihat-nasihat kalian seperti pepesan kosong, debu semata-mata, pembelaan kalian untuk Allah rapuh seperti wadah dari tanah liat. Diamlah dan biarkanlah aku berbicara. Aku sudah siap menghadapi segala akibatnya. Ya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengutarakan pendapatku yang sebenarnya. Sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah untuk mengadukan perkaraku kepadanya. Setidak-tidaknya ada keuntunganku, yaitu bahwa aku bukan orang yang tidak bertuhan. Karena orang yang tidak bertuhan tidak dapat menghadap Allah. Dengarkanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kukatakan. Inilah pembelaanku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapakah yang dapat berbantah-bantah dengan aku mengenai hal ini. Jika engkau dapat membuktikan kesalahanku, aku akan berhenti membela diri. Dan biarlah aku mati. Ya Allah, ada dua hal yang kumohon kepadamu supaya jangan kau lakukan terhadapku. Maka aku akan siap menghadap engkau. Janganlah tanganmu terus-menerus menekan aku. Dan janganlah membuat aku takut menghadap engkau. Panggillah aku, maka aku akan segera datang. Atau biarlah aku berbicara kepadamu dan engkau menjawab aku. Katakan kepadaku apa kesalahan yang telah kulakukan. Tunjukkanlah dosaku kepadaku. Mengapa engkau berpaling dari aku? Mengapa engkau membuang muka terhadapku seakan-akan aku musuhmu? Apakah engkau akan menyalahkan daun yang ditiup kesana kemari oleh angin? Apakah engkau akan mengejar jerami yang kering dan tidak berguna? Engkau menuliskan hal-hal yang pahit terhadap aku dan mengungkapkan segala kebodohan masa mudaku. Engkau memasang pasung pada kakiku dan meletakkan rintangan pada jalanku dan membatasi langkah kakiku. Aku bagaikan pohon lapuk yang rebah, bagaikan baju yang dimakan ngangat.